Heyo, kita update informasi yuk bersama aku Sharon Margriet di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal pelantikan ex-pegawai KPK jadi ASN Polri, lalu curhatan Firly Bahuri ke Jokowi soal KPK dan aksi Timnas Indonesia di AFF 2020. Dari luar negeri ada kabar dari New Zealand yang akan larang total rokok dan Perdana Menteri Finlandia yang jadi suspek COVID-19 tapi malah clubbing. Berikut selengkapnya. Bertempatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua KPK Firly Bahuri curhat nih. Apa ya yang dicurhatin? Dalam sambutannya, saat Hari Antikorupsi Sedunia 2021, Firly memberi laporan ke Presiden Jokowi Dodo kalau lembaga yang dipimpinnya kekurangan personil alias sumber daya manusia. Tak cuma itu, ia juga bilang kalau KPK tak bisa mewujudkan pembentukan markas di daerah lantaran Undang-Undang No. 19 tahun 2019 hanya memperbolehkan KPK berada di ibu kota. Meski ada kekurangan di sana-sini, Firly bilang lembaganya akan memberantas korupsi dengan maksimal. Ia juga mengatakan pihaknya telah menangkap dan menahan 109 tersangka korupsi sepanjang 2021 ini serta berhasil mengembalikan 2,6 triliun rupiah uang negara. Tepat setelah Firly curhat, eh menyampaikan sambutan, Presiden Jokowi Dodo malah bilang sebaiknya KPK jangan berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi belum baik. Ia kemudian membandingkan indeks persepsi korupsi Indonesia di Asia yang masih ada di peringkat 102. Namun aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Ini dari 180 negara. Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama. Ranking 102 dari 180 negara, hmm itu sih masih jauh banget dari hasil ideal pemberantasan korupsi. Soal pemberantasan korupsi di Indonesia, PR-nya masih banyak banget. Apalagi kalau masih diribetin sama urusan non-teknis kayak pemecatan kemarin. Setelah mengikuti asesmen, 44 ex-pegawai KPK resmi dilantik jadi ASN Polri bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia pada Kamis 9 Desember 2021. KPK bikin acara, Polri juga bikin acara. Kayaknya kode. Pelantikan novel Baswedan dan kawan-kawan ini bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Puluhan mantan pegawai KPK itu memilih bergabung dengan Korps Bayangkara, usai didepak oleh Ketua KPK Firly Bahuri melalui tes sawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. 57 orang ex-pegawai KPK ini sempat mempertimbangkan tawaran Kapolri Listio Sigit Prabowo. Namun akhirnya, 12 orang lainnya menolak, sementara satu orang lainnya meninggal dunia. Hari ini 44 ex-pegawai KPK sudah menerima surat keputusan Bapak Kapolri. Surat keputusan sebut-sebut berisi nomor induk pegawai. Ya, selesai menerima surat nomor induk pegawai, sesuai dengan persyaratan dari ASN maupun dari PKN, harus mengikuti pendidikan selama 14 hari. Tempatnya di Pusdikmin, Bandung. Penempatannya adalah jabatan fungsional yang ada di Satker Mabos Polri. Yang lainnya akan dibentuk, organisasi direktoraktivikor akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Di situ adalah deputi-deputi yang deputi perindakan, deputi penjagaan, deputi kerjasama, antar lembaga, kemudian ada satu deputi lagi. Yang lainnya akan disempatkan di situ. Ya, tentu saja yang terkait dengan pemberasan korupsi ya, karena kompetensi dan pengalaman saya ketika menjadi penyidik dan telah bekerja di KPK selama 14,5 tahun gitu kan. Tapi saya yakin bahwa kepolisian sudah mempunyai tempat dan posisi buat kami lah. Dan kami kan masih punya waktu 14 hari ini gitu ya, untuk melakukan penataan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku pihaknya tadi undang ke Mabes Polri untuk menghadiri pelantikan tersebut. Ia mengatakan, ke-57 mantan pegawainya telah menjadi orang bebas dan KPK tak ingin ambil pusing dengan langkah Polri merekrut mantan pegawai tersebut. Teruntuk Mas Novel, Mas Yudi, dan kawan-kawan selamat mengembang tugas. Meski di tempat yang baru, semoga tetap amanah ya. Selandia Baru berencana jadi smoke-free country pada 2025 mendatang. Hmm, bagaimana ya cara mereka mewujudkannya? Pemerintah Selandia Baru tengah menyusun undang-undang mengenai larangan penjualan rokok yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027 mendatang. Nantinya, siapapun yang lahir setelah 2008 tak bisa membeli rokok atau produk tembakau seumur hidup mereka. Pemerintah Selandia Baru menilai, mereka tak mungkin mencapai tujuan mereka untuk menekan angka perokok harian jadi 5% jika mereka tak mengambil langkah yang lebih maju. Tak cuma itu, Selandia Baru juga berencana mengurangi kandungan nikotin di semua rokok yang dijual saat ini. Jumlah toko yang diizinkan menjual rokok juga akan dikurangi secara drastis. Yang tadinya ada sekitar 800 toko, bakal jadi di bawah 500 toko saja. Salut deh sama ketegasan pemerintah Selandia Baru dalam mencapai tujuannya. Coba kita pantau ya, nanti bakal efektif gak ya? Tau gak, kalau Perdana Menteri Finlandia sana Marin kemarin jadi suspek COVID-19. Tapi bukannya isolasi, dia malah berpesta di klub malam hingga pukul 4 pagi. Padahal, Marin baru saja kontak dengan salah satu menteri yang teridentifikasi positif COVID-19. Setelah menuai kritik, Perdana Menteri berusia 36 tahun itu panjang lebar meminta maaf lewat sebuah unggahan di akun Facebook resminya. Gak cuma itu, di hari yang sama, 4 Desember 2021, Marin juga mengaku sempat makan di luar, berbelanja di pusat kota, dan bertemu temannya sebelum akhirnya menghabiskan malam di salah satu klub malam di Helsinki. Marin mengaku, dirinya melewatkan pesan yang menyarankan dia untuk melakukan karantina. Haduh, untung aja hasil tesnya negatif. Having fun melepas penat, boleh aja bu. Tapi, jangan sampai ngebahayain rakyatnya dong. Semalam, Indonesia dan Kamboja bertanding di Piala AFF 2020. Ini hasilnya. Ini jadi game pertama Indonesia setelah Piala AFF 2020 resmi dibuka pada 5 Desember 2021. Indonesia akhirnya bisa mengungguli Kamboja dengan skor 4-2. Gol Indonesia dicetak oleh Evan Dimas, Ramai Rumah Kik, dan Brace Rahmat Irianto. Sementara, Kamboja memperkecil kekalahan lewat gol Prat Moni Udoms, dan Yue Safi. Modal bagus nih buat pertandingan selanjutnya. Sehari sebelum pertandingan dimulai, ex-striker tim Nas Malaysia Safi Sali menyebut, squad Indonesia tak usah banyak berharap di Piala AFF 2020. Menurutnya, tim besutan Shin Tae-yong kebanyakan diisi pemain muda yang kurang pengalaman. Dia meyakini yang akan menjadi dua tim terbaik untuk lolos ke babak semifinal adalah Malaysia dan Vietnam. Apakah pernyataan striker Malaysia ini adalah Sai War? Indonesia sendiri akan menghadapi Malaysia di pertandingan terakhir penyisihan grup pada 19 Desember mendatang. Menarik dan bakal panas nih derby serumpun. Pernyataan Sali sebenarnya bukan tak berdasar. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan koleksi runner-up terbanyak dalam ajang Piala AFF. Sejak pertama kali dihelat pada tahun 1996, prestasi terbaik Indonesia adalah lima kali menjadi runner-up dan belum pernah juara sekalipun. Semangat Indonesia! Ayo buktikan kalau omongan Safi Sali bisa kita patahkan tahun ini. 5 berita sudah kami sajikan buat kamu. Senin depan tetap sarapan informasi sama Narasi Pagi ya. Seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!